Intro Hilal Pegati Soya Moboto Persebaya potensi hadirkan terisala Brazil Winger Liga Kursul DBD Persebaya serbaya berpotensi menghadirkan trio penyerang Brazil Pada putaran ke-2 Liga 1 2023 Seiring sang winger asal Jepang yaitu Sokya Momoto Santar di Depak dari Bajul Ijo Dilansir dari Tribunwo.com Selain peluk viktor yang sudah tak terdaftar di PT LIB Dan Ziv Valenti segera dipinjamkan Persebaya serbaya kini dikabarkan bakal melepas Soya Momoto Apabila benar adanya bakal dilepas Soya Momoto Bakal meninggalkan tempat kosong di sisi sayap penyerangan Persebaya serbaya Kini Persebaya serbaya dikabarkan telah mendapatkan calon pengganti Soya Momoto Yang kabarnya telah diminati klub Liga 1 2023 lain Apabila hinggang dari Bajul Ijo Melansir dari akun XA Goldmine 82 Pada Jumat 17 November 2023 lalu Sok Robinson Duarte dikabarkan masuk list belajar Persebaya serbaya Terkait rumor transfer Persebaya serbaya tersebut Tentu kehadiran Robson Duarte di Persebaya serbaya bakal menghadirkan aroma sambal yang cukup kental di Teri Solomot Bajul Ijo Pasalnya sebelum dikaitkan dengan Robinson Duarte Persebaya serbaya serbaya terlebih dahulu merekrut Paolo Han Creek dan Bruno Moreira yang semuanya berasal dari Brazil Namun siapakah sosok Robson Duarte yang dikaitkan dengan Persebaya serbaya tersebut Mengingat sosoknya belum pernah meromboli Liga 1 Indonesia dan masih asing di tanah air Khususnya di kalangan bonek Melirik dari transfer market Robson Duarte yang merupakan sayap kanan berusia 30 tahun Yang kini tengah membela klub Liga 2 Korea Selatan yakni Jongnam Asan Sebelum kini dikaitkan dengan Persebaya serbaya Bersama Jongnam Asan, Robson Duarte sedang mencetatkan 4 gol dan 1 asis dari 25 pertandingan Liga 2 Korea Selatan Tak hanya bisa diplot sebagai sayap kanan, Robson Duarte juga bisa dimainkan sebagai gelantai seram maupun sayap kiri Tentu kehadiran Robson Duarte bisa menjadi partner yang cukup memudahkan tugas Bruno Moreira maupun Pelu Han Creek Dalam melesakkan gol bagi Persebaya serbaya serbaya Dengan harga pasaran mencapai 6,08 miliar Tentu Robson Duarte berpotensi membuat Persebaya serbaya merogok kocak dalam-dalam demi menggat tanda tangannya di putaran kedua Liga 1 2023 gelang Menarik untuk dinantikan apakah Robson Duarte bakal bergabung dengan Persebaya serbaya di putaran kedua Liga 1 2023 mendatang Atau justru ada nama lain yang berhasil membuat baju liju ke pinju di sisa kompetisi musim ini Berikut berita Persebaya hari ini populer Update Bursa Transfer Bajul Ijo dan Ustana Wawi matangkan kemistri pemain Berita pertama hari ini ada Direktur Operasional Persebaya Chandra Wayudi Yang mengungkapkan kabar terkini soal Bursa Transfer Bajul Ijo Meski sudah ada lima nama baru Chandra Wayudi meminta bonek untuk tetap bersabar Menyikapi gerak yang dilakukan oleh Persebaya Kemudian berita kedua ada Ustana Wawi yang matangkan kemistri pemain Di tengah libur Liga 1 2023-2024 Simak berita selengkapnya Persebaya serbaya hingga saat ini baru memperkenalkan secara resmi Satu rekrutan baru menata putaran kedua Liga 1 2023-2024 Yakmi Yan Viktor Padahal sebelumnya Direktur Operasional Persebaya serbaya Chandra Wayudi menyebut pihaknya akan mengevaluasi 10-12 pemain Menata putaran kedua Artinya akan ada perumpakan besar-besaran di Persebaya Serabaya Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak performa tim yang jeblok di putaran pertama Imbas tempat kegalahan beruntun Saat ini Persebaya berada di peringkat 13 kelasemen sementara Dengan bekal 22 poin Peringkat kurang ideal bagi tim yang menargetkan juara Ya, pertama gini teman-teman harus tahu bahwa bursa transfer putaran kedua ini Mulai tanggal 1 November hingga 28 November Artinya masih ada waktu lama untuk proses itu Kata Chandra Wayudi Selain Yan Viktor Sebenarnya Persebaya sudah mengikuti sertakan Tiga pemain baru di antara daftar susunan pemain Saat menghadapi Barito Putra 9 November 2023 Ketiganya Chandra Waskito Alvan Suhaib Dan Mikael Tata Ada dua nama awal juga sempat diramaikan menghadapi Barito Menariknya Meski belum diumumkan di lepas Tidak ada nama Pulau Viktor dan Ziv Volante Di daftar susunan pemain Persebaya Di hadapi Barito Putra Hingga saat ini Persebaya sudah meminjamkan sejumlah pemain lokalnya Yakni Brian Aldama Nuri Fasya Rizky Duyan Deni Agus Dan Ferdinand Senaga Juga melepas M. Alwi Selamat Dan Yohanes Kandaimo Ada dua nama awal juga sempat dimainkan menghadapi Barito Menariknya Meski belum diumumkan di lepas Tidak ada pemain Pulau Viktor dan Ziv Volante Di daftar susunan pemain Persebaya hadapi Barito Hingga saat ini Persebaya sudah meminjamkan sejumlah pemain lokalnya Yakni Brian Aldama Nuri Fasya Rizky Duyan Deni Agus Dan Ferdinand Senaga Juga melepas M. Alwi Selamat Dan Yohanes Kandaimo